Istri kerja di Arab, pria ini aniaya anak. Tak mudah bagi seorang pria mengurus dua orang anak yang masih kecil-kecil. Jika tak kuat mental, yang terjadi adalah stres dan berdampak pada penganiayaan terhadap sang anak. Ini yang dialami E, 34, warga kampung Gunung Buleud, desa Cipamingkis, kecamatan Cidolog, kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. E terpaksa menganiaya anak bungsunya berinisial A yang baru berusia 3 tahun. Yang bikin unik dari kasus penganiayaan anak ini, E justru merekamnya saat penyiksaan terjadi pada A. Berdasarkan ulasan tribunews.com, E merekam aksi penyiksaan itu lalu di-upload ke media sosial, Medsos, Facebook, FB. Kapol Rasukabumi, AKBP Maruli Pardede mengatakan, penganiayaan terjadi 27 Agustus 2023. Terungkap sebelum merekam video penyiksaan terhadap korban, E saat itu baru pulang bekerja. Sedangkan korban bersama kakaknya berada di warung. Korban pun meminta uang jajan kepada E. Namun, E tidak memberikan uang dan membawa pulang kedua anaknya. Sampai di rumah, E masih tetap menangis dan rewel meminta jajan. Yang bersangkutan merasa emosi, sebelumnya si korban dan kakaknya ini sedang di luar jajan. Jajan di warung, namun tidak diberikan, menangis dan minta digendong sampai di rumah masih menangis. E mungkin karena cape dengan pekerjaan, istirahat, anaknya rewel dan melakukan penyiksaan tersebut dan direkam menggunakan HP milik pelaku, kata Maruli kepada awak media di Satres Krimpol Rasukabumi, Selasa, 29 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton!